hai oke pagi semua hari ini saya ini pertemuan pertama jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas nanti teknikal untuk perawatan medikal bedah satu Sipen jadwal saya setiap hari apa ya Senin sama Jumat Bapak Senin sama Jumat oke berarti kita membutuhkan waktu sekitar 7 minggu ya 7 minggu untuk menyelesaikan 12 kali maaf 14 kali pertemuan itu 12 kali pertemuan untuk materi kemudian dilanjutkan dengan UTS dan UAS ya jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa untuk pertemuan ini kan kita punya materi itu ada praktik pun sama ada teori ya jadi untuk teorinya itu full adalah presentasi ya teori itu adalah full presentasi tadi saya sudah minta Sipen untuk membuat ada 12 kelompok sesuai dengan 12 materi yang nanti akan disampaikan kemudian setiap kelompok itu diwajibkan untuk setiap setiap pertemuan itu harus membuat materi materinya tuh ada dua yang satu itu dalam bentuk word dan itu akan dibagikan ke semua teman-teman yang ada di klas kemudian yang kedua adalah powerpoint yang nanti akan di presentasikan oleh kelompok perhatian untuk semua bahwa sehari sebelum pelaksanaan presentasi untuk setiap kelompok itu kelompok sudah harus membagikan materi dalam bentuk word kepada seluruh teman-teman dan jika kelompok belum membagikannya maka di ada punishment-nya ada hukumannya adalah kelompok itu tidak akan presentasi di hari itu sesuai dengan jadwal kemudian kelompok akan mencari waktu untuk melakukan presentasi dan jika kelompok itu tidak presentasi maka maka kelompok tidak akan mendapatkan nilai jadi dianggap bahwa nilai tugas tidak ada jadi walaupun jadi gini saya menjelaskan kepada teman-teman dulu bahwa untuk prosentase penilaian prosentase penilaian ini saya jelaskan dulu jadi prosentase sudah tampak Excel sudah sudah Pak sudah Pak sudah oke jadi nanti di dalam kehadiran kita itu kan kehadiran kita itu terhitung ada empat belas kali ya empat belas kali kehadiran kemudian di setiap kali kehadiran itu akan dinilai untuk presentasi kehadirannya saja itu akan di kasih nilai 80 ya untuk setiap kali kehadiran gitu ya terus kemudian untuk prosentase penilaiannya adalah saya mengambil 10% dari sini oke untuk kehadiran terus kemudian di empat belas kali kehadiran ini biasanya itu kan ada tugas biasanya jadi setelah setelah selesai pertemuan biasanya ada tugasnya nah setiap tugas itu sorry empat belas kali ini dikasih nilai 1 ya terus kemudian nanti untuk setiap kali kehadiran itu ada tugas tugas itu nanti dikasih nilai 80 prosentase yang dinilai adalah 20% ya kemudian selanjutnya adalah UTS UTS itu akan diambil nilai 30% dan kemudian UAS itu ada 40% jadi contohnya contohnya ketika kita melakukan satu kali pertemuan satu kali pertemuan itu biasanya ada dihitung adalah 1 dan tugasnya 80 jadi teman-teman itu akan dikasih nilai 30% setiap kali kehadiran nah kemudian untuk UTS dan UAS untuk UTS dan UAS itu teman-teman dikasih masing-masing 30 dan 40 contoh saya hanya memberikan UAS saja maka prosentasi penilaiannya akan menjadi 70% gitu ya kemudian kemudian jadi 80 ini itu menjadi yang paling tertinggi biasanya kalau pertemuan yang kemarin itu dengan saya saya biasanya langsung memberikan nilai itu adalah 80 setiap kali Anda dan kalau prosentasenya itu untuk 1 ya biasanya tuh saya akan mengalikan adalah contoh Anda hadirnya cuma 1 kali Anda hadirnya cuma 1 kali berarti 1 ya 1 bagi 14 kali 10% berarti hanya 0,1 berarti Anda hanya mendapatkan nilai jadi kalau Anda hadir dari 14 kali pertemuan Anda hadir hanya 1 kali berarti Anda dapat nilai 0,07 tapi kalau Anda hadir itu adalah 14 kali maka 14 14 bagi 14 1 kali 10 sama dengan Anda dapat nilai itu adalah 10 jadi mohon untuk teman-teman itu memperhatikan ya memperhatikan kehadiran dan kita harus komitmen bahwa kita harus komitmen bahwa ketika absen absen itu hanya dikirimkan lewat kolom chat ya absen itu hanya dikirimkan lewat kolom chat kemudian untuk tugas ya penugasan itu hanya dikirimkan lewat chat jadi Anda Anda itu jangan memberikan link kepada teman-teman yang tidak hadir gitu nah supaya sama-sama tahu nah kemudian mari kita membahas tugas kelompok jadi tugasnya selama 12 kali pertemuan ini teman-teman itu harus melakukan presentasi itu yang pertama kalau presentasi berarti yang Anda harus siapkan adalah file word harus dibagikan kepada semua teman-teman kemudian powerpoint harus dipresentasikan dan kelompok harus menyiapkan laptop jadi tidak ada ceritanya bahwa saya tidak punya paket data saya tidak punya apalah sebagainya segala macam itu tidak ada nah kebetulan karena memang teman-teman itu teman-teman itu ada yang belum vaksin kan mereka walaupun belum vaksin mereka tidak diizinkan ke kampus tapi mereka itu mempunyai hak untuk mempunyai hak untuk kuliah jadi silahkan teman-teman itu yang presentasi mencari sinyal ya punya laptop kemudian mencari sinyal kemudian contoh disini ada empat orang ya empat orang itu untuk yang presentasi jadi nanti harus dibagi materinya ya dibagi materinya contoh si Koiria presentasi di bagian mana sampai mana lanjut Levina lanjut Melsina lanjut Mei gitu ya untuk presentasi jadi masing-masing orang itu akan kebagian untuk melakukan presentasi jadi total semua anggota kelompok atau semua mahasiswa dalam kelas itu punya kebagian untuk presentasi ya dan kemudian pada saat anda membuat tugas ya disuruh untuk membuat tugas membuat materi anda juga harus memberikan semua kelompok personil di dalam kelompok itu untuk membuat materinya ya supaya dia yang membuat materi jadi ceritanya tuh anda bagi contoh kita akan membahas tentang filariasis untuk konsep medisnya silahkan anda membagi dua orang contoh si Koiria dan Levina contohnya jadi Koiria buat dari mana sampai mana Levina membuat mana sampai mana terus konsep proses keperawatannya Melsina buat dari mana sampai mana kemudian Meikoada buat dari mana sampai mana nah selanjutnya keempat orang ini gabung gabung materinya dirapihkan kemudian di bagikan ke teman-teman oke begitu nah kemudian untuk materinya sendiri untuk materinya sendiri sistematika materi jadi nanti teman-teman saya stop share dulu jadi nanti untuk yang kelompok untuk kelompok satu tolong ditulis kelompok satu siapa yang kelompok satu Anissa Keliting dan kawan-kawan kelompok satu itu membahas tentang konsep keperawatan medikal bedah kelompok satu itu membahas tentang konsep keperawatan medikal bedah kemudian kelompok dua itu membahas tentang trend dan isu dalam keperawatan medikal bedah kelompok dua ya si pen tolong catat juga ya kemudian kelompok tiga itu membahas tentang sistem pelayanan kesehatan dan praktik perawatan kelompok empat kelompok membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan anemia kelompok lima membahas tentang asuhan keperawatan pada klien dengan dekompensasi kordis kelompok selanjutnya kelompok selanjutnya kelompok selanjutnya demam berdarah kelompok selanjutnya demam berdarah demam tipoid selanjutnya selanjutnya filariasis selanjutnya hipertensi kemudian jantung koroner kemudian malaria yang terakhir itu adalah pemeriksaan jpp udah 11 oke jadi total itu ada 12 total itu ada 12 nah sekarang bagaimana sistematikanya bagaimana sistematikanya jadi untuk tiga kelompok pertama tiga kelompok pertama yang membahas tentang Sipen sorry random aja Jihan Kastela kelompok pertama membahas tentang apa konsep keperawatan konsep keperawatan apa medika beda medika beda putri akhir tak kelompok dua bahas tentang apa tren dan insu keperawatan medikal beda anisa keliting kelompok tiga bahas tentang apa anisa keliting kelompok tiga bahas tentang apa sistem dan pelayanan apa itu pasti tidak perhatikan Ulfananda kelompok tiga bahas tentang apa Ulfananda 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 ada di kelas Ulfananda orangnya ada dimana ini Ulfananda ini oke oke jadi kelompok satu dua dan tiga itu membuat konsep secara umum ya jadi kalau untuk materinya untuk materi itu terdiri atas dua bab ada bab satu bab satu itu ada tentang pendahuluan bab dua bab dua itu ada pinjauan pustaka sekarang untuk bab satu terdiri dari poin A satu latar belakang poin B poin B tujuan poin C poin C ada manfaat 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 penulisannya ini ada satu manfaat teoritis dan dua manfaat praktis oke kemudian oke kemudian sistematika penulisan oke sekarang bab dua itu terdiri atas dua poin besar yaitu yang A adalah konsep konsep medis yang B konsep proses perawatan nah ingat ini ini hanya kepada kelompok 4 sampai 12 ya yang punya sistematikanya seperti ini sedangkan kelompok yang 1 2 3 itu bebas secara umum bebas mengeksplore kelompok 1 2 3 itu bebas mengeksplore karena materinya adalah materi umum gitu ya nah jadi untuk konsep medis saya jelaskan bahwa konsep medis contoh katakanlah kita membuat materi tentang hipertensi hipertensi maka konsep medisnya ini adalah 1 mulai dengan apa kalau kita membuat laporan pendahuluan mulai dengan definisi setelah itu ada yang kedua adalah klasifikasi klasifikasi kemudian tiga anatomi dan fisiologi organ terkait jadi teman-teman harus harus memahami bahwa ketika anda membuat anatomi dan fisiologi organ terkait anatomi kalau hipertensi ini berkaitan dengan apa sih berkaitan dengan jantung maka anatominya adalah anatomi jantung namun fisiologinya adalah fisiologi sistem ya jadi nanti anatomi dan fisiologi organ terkait ini adalah sistem kardiofaskuler berarti fisiologinya adalah fisiologi maaf anatominya adalah anatomi sistem kardiofaskuler dulu saya pernah jelaskan waktu biomedik dasar kalau anatomi anatomi sistem kardiofaskuler itu ada jantung kemudian ada pembuluh darah ada sistem lipatik masuk di situ nah sedangkan untuk fisiologinya adalah fisiologi peredaran darah bukan fisiologi jantung tapi langsung fisiologi peredaran darah gitu ya itu berlaku untuk semua kemudian yang keempat yang keempat itu adalah masuk di etiologi yang kelima masuk di patofisiologi enam enam masuk kepada penata laksanaan penata laksanaannya terbagi atas A pemeriksaan fisik B pemeriksaan penunjang B terapi jadi terapi ini bisa dalam bentuk obat ya kemudian bisa bentuk diet olahraga apa segala macam anda tulis di sini sudah kemudian masuk di tujuh itu adalah komplikasi yang tujuh ya nah sedangkan kalau untuk yang proses keperawatan proses keperawatan itu dimulai dengan sah siapa namanya saha saha mana saha 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 ada di situ enggak halo si pen saha ada di situ saha ada ada bapak itu suruh dia saya panggil kenapa tidak jawab yang saha mana itu saha ada bapak ya saha proses keperawatan dimulai dari apa Proses keperawatan dimulai dari Pengkajian Bapak Oke pengkajian Pengkajian jadi mulai dengan Satu pengkajian Jadi untuk pengkajian ini Silahkan Anda Menggunakan 13 Domain Yang ada di buku nanda Kalau 13 domain itu 13 domain itu Contoh domain 1 Domain 1 itu Tandanya apa gejalanya apa Oke Itu domain 1 Coba Anda buka di dalam Buku nanda itu Buka di daftar isinya Itu ada tulis domain Jadi domain 1 itu Domain 1 Promosi kesehatan Tandanya untuk pasien Hipertensi itu apa Dan gejala Gejalanya apa Jadi sampai di Domain 13 Seperti itu Kemudian untuk Diagnosa 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 Diagnosanya contoh Apa Ketidak Stabilan Tekanan Darah Contoh ya Definisinya Apa Kemudian Batasan Batasan karakteristik Batasan karakteristiknya Apa Faktor yang Berhubungan Apa Itu wajib diketik semua Ambil lah di buku nanda itu Di dalam Tinggal anda ketik Kemudian Yang ketiga Adalah Intervensi NIC NIC itu ada Tujuan dan kriteria hasil Kemudian ada Intervensi Intervensi itu harus Apa kemarin saya bilang Onek kan Onek itu ada Observasi Nursing Act Kemudian Edukasi Dan Kolaborasi Jadi Masing-masing Item itu Harus punya Tindakannya Masing-masing Dan punya Rasionalnya Masing-masing Kemudian Yang keempat Itu adalah Fokus Implementasi Fokus Implementasi Pada pasien Hipertensi Fokus Implementasi Keperawatan Pada pasien Hipertensi Itu seperti apa Dan yang kelima Fokus Evaluasi Pada pasien Hipertensi Itu yang harus Dijelaskan Nah selanjutnya Baru masuk Kepada Daftar Pustaka Oke Pasuk Masuk kepada Daftar Pustaka Nah Ini adalah Ini adalah Tindakan Ini adalah tugas Yang harus kalian Lakukan Setiap Minggunya Jadi ingat Biasanya Biasanya Saya Ketika contoh Satu kelompok Itu tidak siap Maka saya akan Menyuruh kelompok lain Itu untuk presentasi Jadi seluruh kelompok Itu wajib Untuk presentasi Gitu ya Semakin Semakin cepat Kelompok itu presentasi Contohnya gini Kelompok satu Hari ini presentasi Kelompok satu Hari ini presentasi Kelompok satu Ternyata Tidak bisa Karena materinya Belum siap Terus ada Kelompok Yang mau Presentasi di hari itu Saya tidak akan Kasih dia nilai Lapan puluh Tapi saya Kasih nilai Seratus Saya akan Kasih dia nilai Seratus Nah jadi Mohon untuk teman-teman Bersiap-siap Jadi mulai dari sekarang Itu sudah Sudah membuat Membuat Ini Materi Kemudian Disiapkan Dibagikan ke semua Teman-teman Siapa cepat Nilainya paling tinggi Silahkan kita Kejar-kejaran Oke Nah jadi Kemudian Saya juga Maaf Kalau Kalau untuk yang Tiga kelompok Berikutnya Maaf Tiga kelompok yang Pertama tadi itu Mereka Pasti akan membuat ini Bab satu Pasti Kemudian Bab dua Itu silahkan Explore Sesuai dengan materi Yang nanti akan Ya Silahkan dibuat Bebas Namun Karena memang Sumbernya itu banyak Anda harus mencari Informasi yang Lebih banyak Anda harus mencari 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 Ya Mencari Materi yang lebih banyak Kemudian Anda harus Siap ditanya-tanya Silahkan Jadi Kita berdiskusi Kita berdiskusi Teman-teman Itu ketika nanti Memberikan pertanyaan Itu sekaligus Memberikan Masukan Saran Apa yang Anda tahu Silahkan kita berdiskusi Jadi kita bebas Ya Oke Kemudian Selanjutnya adalah Dua belas Kelompok ini Harus bersiap-siap Untuk Menyiapkan Menyiapkan Materi Maaf Menyiapkan Menyiapkan Alat dan bahan Untuk kita nanti Praktikum Jadi nanti Selain Selain Anda Menyiapkan materi Anda juga Harus menyiapkan Alat dan bahan Untuk praktikum Jadi kalau Kelompok Ini kan Dibagi atas Sif A dan Sif B Kelas A Dan kelas B Jadi nanti Kelompok yang Kelompok 1 Sampai 6 Nanti akan Menyiapkan Menyiapkan Alat dan bahan Itu 6 paket Untuk 6 kelompok Jadi kelompok 2 Juga begitu 6 paket Untuk 6 kelompok Nanti Sehari sebelum Atau 2 hari Sebelum maaf Praktikum Anda silakan Menghubungi Bapak ibu Yang ada Di laboratorium Untuk Meminjam Alat Kemudian Nanti Anda Juga Menghubungi Saya Untuk Apa Menghubungi Saya Untuk Materi praktikum Jadi nanti Saya akan Mengirimkan SOP Untuk nanti Praktikum Biasanya Kalau praktikum Itu nanti Setelah Kita selesai UTS Baru kita Jorjoran Untuk Praktikum Jadi setiap Orang Wajib Untuk Ini Wajib Untuk Menyiapkan Alat Dan bahan Untuk Kemudian Oke Selanjutnya Saya Mau Membahas Saya Mau Membahas Dulu Soal Ini Mahasiswa Yang Pemalas Guliah Kemarin Itu Pada Saat Metodologi Keperawatan Kemarin Saya mengajar Metodologi Keperawatan Iya 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 Pak Keperawatan Nah Edson Edson kemudian Eukharis kemudian Gloria Herdion Joyce Maggie Shirley Soebie Wahyu itu tidak pernah hadir di dalam pertemuannya saya Kemarin saya sudah bilang bahwa tidak ada tidak ada perbaikan nilai jadi ya nanti Anda siap-siap saja eh sorry-sori itu tadi yang saya baca adalah maaf itu prosentase UAS sorry itu yang yang tadi saya baca itu adalah yang tidak mengikuti UAS kemudian untuk yang kehadirannya kurang saya baca dari atas itu adalah Angelina kemudian Dorlingce Edson Evaris Febriani Ferdinand Ferdion Janet Joyce Maggie Wahyu Firman jadi ini adalah semua yang kan saya sudah saya sudah bilang bahwa saya sepertinya sudah kirim ke SIPEN untuk segera selesaikan selesaikan tugas sebelum saya memulai UAS nah jadi itu nilainya yang sudah saya kirimkan ke program studi sudah saya kirimkan ke program studi untuk program studi yang memasukkan nilainya silahkan Anda cek di Prodi ke Ibu Asmi itu nilainya sudah saya sampaikan jadi nanti silahkan masing-masing itu untuk terima nasib saya nilainya itu ya itu siapa yang rajin ya sudah dia yang ini presentasi maaf yang lulus oke selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan dipersilakan jadi nanti kalau Anda mengirimkan si si pen mengirimkan pak besok kita ada pertemuan langsung si pen itu mengirimkan materi ke saya jadi supaya saya bisa pastikan bahwa kelompok sudah siap oke kalau seandainya kelompok belum siap maka si pen silahkan menghubungi kelompok lain mungkin ada yang sudah siap dan itu langsung si pen menyatakan bahwa pak kelompok ini sudah siap karena kelompok ini tidak bisa kelompok yang sudah siap itu akan saya kasih nilai 100 saya akan konsisten baik bapak maaf ini kelompok 3 kenapa kenapa kelompok 3 ini ketigilan tadi nulis kelompok 3 itu tentang trend dan isu sistem dan pelayanan pak ya oke 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 Terima kasih. Oke, saya akan kirimkan absen, silakan teman-teman mengisi. Ada di kolom chat, silakan diisi sebelum saya mengakhiri pertemuan. Linknya jangan dibagikan di dalam grup, tapi langsung diisi. Karena setelah ini langsung saya tutup responnya, jadi sudah tidak bisa lagi diisi. Jadi nanti pertemuan berikutnya, Sipen, kita akan masuk dengan materi konsep keperawatan medikal. Silakan kelompok 1, Anissa, Angelina, Atika, dan Dorlince untuk mengirimkan materi kepada Sipen. Nanti Sipen yang teruskan pada saya. Untuk kita nanti akan sama-sama menyimak pada saat pertemuan berikutnya. Nanti untuk link meetingnya, nanti akan saya kirimkan. Frederica, Kasmiah, kamu punya baju seragam di mana? Kamu kuliah dari hutannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. ini materi di ini gak bisa masuk gak bisa kirim ya bang ya di 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 ok sudah mengisi semua izin bertanya bapak bapak yang untuk wang 4 sampai wang 4 12 itu berarti itu dalam bentuk world terus untuk powerpointnya itu bikin dalam bentuk PT untuk presentasi iya atau kita presentasinya pakai yang dalam bentuk world oh tidak presentasi powerpoint dong tidak pernah ada yang presentasi pakai world jadi materinya di word dibagikan ke teman-teman sedangkan powerpoint itu untuk kelompok ya baik bapak oke ada lagi cukup sudah mengisi absin semua sudah bapak oke kalau gitu saya kalau gitu saya cukupkan pertemuan kita di hari ini kemudian saya akan nanti saya akan upload di di youtube ya saya akan upload di youtube silahkan nanti kalau memang ada yang kurang silahkan anda boleh melihatnya ulang nanti setiap presentasi juga akan saya record dan saya kirim juga di youtube gitu ya oke saya cukupkan sampai disini selamat pagi menjelang siang untuk semua pagi bapak pagi pak pagi pak pagi pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati